Universitas Islam Balan World Class University Religius dan akhlakul karimah Kreativitas dan inovasi Kampian maju dan modern di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Hadirin para pemirsa Batu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada saat ini kita sudah memasuki Bulan suci Ramadan Bulan yang didambak-dambakan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman Bulan yang sangat indah Bulan ibadah Bulan yang penuh syukur Barang siapa yang beribadah Di bulan Ramadan Yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan semata-mata kepada Allah Maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu Para pemirsa Batu TV yang insya Allah dimuliakan Allah Semua ibadah Yang dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan di bulan Ramadan Allah akan melipat gendakan menjadi 700 kali dibandingkan hari-hari biasa Salah satu ibadah Yang oleh Nabi besar Muhammad s.a.w. sana ditekankan Sangat dianjurkan Adalah untuk memperbanyak sodakoh Bahkan bulan suci Ramadan ini Dapat dikatakan adalah bulan sodakoh Karena sebagian orang Islam Itu dengan antusias Dengan mudah Dengan enak Untuk mengeluarkan sebagian hartanya Untuk bersodakoh Nabi besar Muhammad s.a.w. ditanya An-Anas kila ya Rasulullah s.a.w. Anas r.a Pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ayyus sodakoh akhdan Amalan sodakoh Yang mana ya Rasul Yang paling utama Kala Rasulullah s.a.w. Sodakoh tu fi Ramadan Sodakoh Yang dikeluarkan Yang dilakukan Pada bulan Ramadan Itu jawaban Rasulullah s.a.w. Hadirin para pamer sahabat tu fi Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Lebih-lebih sodakoh Yang utama yang diberikan Yang ditunaikan di bulan Ramadan Adalah sodakoh Yaitu dengan memberikan makan Kepada orang yang sedang berpuasa Di dalam suatu hadis Rasulullah s.a.w. Pernah menyampaikan Barang siapa yang memberi makan Orang yang sedang berpuasa Yaitu memberikan makan Makan ketika berpuka puasa Maka Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa Tanpa mengurangi pahala Sedikitpun orang yang berpuasa Ini saking hebatnya Pahala sodakoh Makanan di bulan Ramadan Hadirin Pemirsa batu TV Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedahsatan sodakoh Baik yang dilakukan di bulan Ramadan Juga di luar Ramadan Itu luar biasa Salah satu diantaranya adalah Kita senantiasa dilapamkan Rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan dilipat gandakan Rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Orang yang menafkahkan Sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih-lebih di bulan Ramadan Maka adalah Ibaratnya menanam Satu biji Dimana satu biji itu Akan berkembang Menjadi tujuh bulir Yang masing-masing bulirnya itu Berisi seratus biji Oleh karena itu Orang yang bersodaqa itu Rizkinya dilipat gandakan oleh Allah Menjadi tujuh ratus kali Wallahu ahlam misawak Mudah-mudahan Ibadah kita senantiasa Diri doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'l mu'afiq ila ul-ntariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh